Kelas 7 Curriculum Merdeka, kita masuk pada halaman 247 lagi ya, teks ketiga. Di sini, Galang mengikuti sebuah kelas online sore ini. Sebelum bergabung dengan kelas online, dia mempersiapkan sebuah buku dan sebuah pena untuk menulis materi-materi pembelajaran. Nah, dia juga menggunakan seragam sekolah. Dia mengikuti kelas online tepat waktu. Dia menghidupkan kameranya dan mematikan mikrofonnya. Salah seorang teman si Galang, si Andre, lupa untuk mematikan mikrofonnya. Dia berbicara sangat keras dan ini sangat ribut sekali. Kemudian, guru meminta dia untuk mematikan mikrofonnya ketika tidak dipergunakan. Setelah dia mematikannya dan sekolah mulai, para siswa sedang menikmati pembelajaran. Namun, Galang punya sebuah pertanyaan yang ingin dia tanyakan. Dia mengklik tombol angkat tangan dan guru mengizinkannya untuk berbicara. Kelas berlangsung dengan baik dan Galang senang dengan hal tersebut. Nah, itu dia. Kemudian, kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Nah, ini bukan untuk nomor 16 ya, tapi untuk nomor 12. Nah, pilihlah jawaban yang benar, yang terbaik ya. Nomor 12, apa yang dipersiapkan oleh si Galang sebelum mengikuti kelas online? Yang jawabannya, pilihannya adalah sebuah buku, sebuah pena, dan sebuah penghapus. Itu bukan. Yang B, sebuah buku, sebuah pena, dan sebuah materi pembelajaran. Juga bukan. Yang C, sebuah seragam sekolah, sebuah buku, dan sebuah pena. Nah, ini dia ya. Nah, kita lingkari. Yang D, sebuah pena, sebuah buku, dan sebuah mikrofon. Mikrofon tidak dia persiapkan. Yang nomor 13, apa yang Andre lupa lakukan? Apa yang dilupakan oleh si Andre? Yang A, menghidupkan kameranya. Yang B, mematikan komputernya. Yang C, mematikan mikrofonnya. Yang D, menghidupkan tombol angkat tangan, yaitu yang C. Kemudian nomor 14, ketika aktivitas yang tidak dibolehkan ketika mengikuti kelas online. Yang A, mempersiapkan sebuah buku. Yang B, mengklik tombol angkat tangan sebelum berbicara. Yang C, menggunakan seragam sekolah. Yang D, itu menghidupkan mikrofon ketika tidak digunakan. Jadi, aktivitas yang tidak boleh dilakukan ketika mengikuti kelas online adalah menghidupkan mikrofon ketika tidak digunakan. Kemudian nomor 15, apa yang si Galang lakukan ketika dia ingin menanyakan sebuah pertanyaan? Yang A, menghidupkan mikrofon dan menanyakan pertanyaan tersebut. Tidak. Yang B, mengklik tombol angkat tangan dan bertanya, melakukan pertanyaan. Nah, ini betul nih ya. Yang C, bertanya dan menghidupkan kameranya. Juga tidak ini. Yang D, menghidupkan kamera dan mikrofonnya. Juga tidak. Jadi, kalau ingin bertanya, klik tombol angkat tangan baru melakukan pertanyaan. Nomor 16, bagaimana perasaan si Galang tentang kelas online dia hari ini? Yang A, kelas online-nya menyenangkan. Galang senang dengan hal tersebut. Nah, ini dia. Yang B, kelas online-nya tidak berlangsung dengan baik. Galang senang dengan hal tersebut. Yang C, kelas online-nya sangat cepat. Galang tidak senang dengan hal tersebut. Yang D, kelas online-nya lambat. Galang juga tidak senang dengan hal tersebut. Maka jawabannya adalah yang A. Nah, kita lanjut ke nomor 17. Ini tugas untuk kamu di rumah ya. Nah, fikirkan tentang kebiasaan belajar kamu. Gambarkan apa biasanya yang kamu lakukan ketika kamu belajar. Apakah kamu perlu mempersiapkan sebelum belajar? Siapa teman belajar kamu? Dan seberapa sering kamu melakukan kebiasaan belajar tersebut? Untuk menggambarkan kebiasaan belajar kamu itu, kamu bisa menggunakan kalimat-kalimat di bawah ini. Nah, ini dia. I like, titik-titik, tuduh. Kamu isi ini ya. Jadi, ini tergantung dari kebiasaan kamu belajar di rumah dan di sekolah. Nah, itu dia. Barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.